Pemirsa untuk melakukan pemeriksaan TKP tewasnya KK, polisi menerjunkan anjing pelaca K9. Dari hasil pelacakan tersebut, salah satu rumah dicurigai menjadi tempat eksekusi terhadap Keila sebelum diletakkan dalam septic tank. Hingga saat ini, kematian Keila Septaputri Ayu yang ditemukan tewas di instalasi pengolahan air limba masih menjadi misteri. Tim di Treskrimumpolda, Jambi bahkan menerjunkan anjing pelaca K9 bernama Roko untuk memeriksa tempat kejadian perkara tewasnya Keila Septaputri Ayu di instalasi pengolahan air limba atau IPAL di sekitaran kuburan Cina RT13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Joko, Kota, Jambi pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Dari pantauan di lapangan, Roko melakukan pelacakan di area IPAL dan salah satu rumah kosong yang berada tidak jauh dari TKP penemuan Keila. Di rumah kosong tersebut pula ditemukan bercak cairan yang diduga menjadi tempat eksekusi terhadap Keila sebelum ditemukan di dalam septic tank. Setelah mendapatkan informasi dari anjing pelacak, tim Inavis di Treskrimumpolda, Jambi melakukan identifikasi untuk pendalaman lebih lanjut. Hasil otopsi terhadap jenazah Keila Septaputri Ayu umur 3 tahun 10 bulan ditemukan beberapa luka pada tubuh jenazah almarhumah seperti tengkorak belakang yang hancur, leher patah, dan luka lebam di mata bagian bawah. Bahkan dokter forensik juga menemukan luka akibat kekerasan seksual terhadap jenazah Keila. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!